Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Borussia Dortmund lakukan segalanya agar Jaren Sancho tak kembali ke Manchester United. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kjell mengatakan bahwa klubnya akan melakukan segalanya agar Jaren Sancho bertahan dan tidak kembali ke Manchester United. Kami akan mencoba segalanya untuk mempertahankan Jaren Sancho di sini, kata Kjell yang dikutip Fabrizio Romano pada minggu. Sancho sendiri adalah pemain pinjaman dari Manchester United dari Dortmund pada 2021, tetapi karirnya tidak berjalan mulus karena kurang mendapat menit bermain dan kerap berselisih dengan pelatih MU Eric Ten Hag. Perselisian itu membuat Sancho terpinggirkan di squad MU, sehingga pada bursa transfer paruh musim yang lalu, pemain asal Inggris itu akhirnya kembali ke Dortmund dengan status pinjaman. Sekembalinya ke Dortmund, Sancho mampu menunjukkan kembali kualitas terbaiknya dan membantu klub mencapai semifinal Liga Champions. Hal ini membuat manajemen Dortmund berpikir keras untuk bisa mempertahankan Sancho di musim depan. Namun keinginan Dortmund untuk mempertahankan Sancho tentunya bergantung pada MU karena dia masih berstatus pemain klub Inggris tersebut. MU tentunya juga melihat seberapa bagus ia bermain saat ini. Mungkin mereka juga ingin menjualnya untuk mendapatkan keuntungan atau membawanya kembali. Kita lihat saja nanti, kata Kel. Wonder Kid yang dilirik Manchester United jelang bursa transfer musim panas 2024 Manchester United tengah menjalani musim yang buruk di periode 2023-2024. Bruno Fernandes dan kawan-kawan tampil memble sehingga gagal menunjukkan taring di berbagai ajang. Manchester United bahkan tak memperolah kesempatan tampil dalam perhelatan serupa musim depan lantaran mereka terlempar ke urutan 7 kelasemen Liga Inggris 2023-2024 dengan perolehan 54 poin dari 34 laga. Situasi tersebut membuat MU digadang-gadang bakal mengambil langkah penting di bursa transfer musim panas 2024. Sejumlah pemain akan coba didatangkan ke Ultra World demi mendongkrak kualitas kuat. John Neves merupakan gelandang asal Portugal yang baru menginjak usia 19 tahun. Hendati begitu, dia sudah berhasil menjadi sosok kunci bagi Benfica dengan mencatatkan total 52 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Manchester United digadang-gadang berminat menyewa jasa Neves di bursa transfer musim panas mendatang. Malahan, investor baru klub Sergei Meretcliffe-Konon sudah memberi lampu hijau untuk merekrut sang pemain. Ada pun MU harus rela menggelontorkan dana cukup besar jika ingin mengamankan tanda tangan Neves di jendela transfer. Klausul pelepasannya saat ini mencapai 120 juta euro dengan Benfica diklaim tak bakal melepas dia jauh dari harga klausul rilis. Apa sebenar Manchester United? Maguire ikut cedera, habis sudah back tengah, masa Bruno jadi back lagi? Manchester United memberitakan melalui situs resmi mereka bahwa Harry Maguire mengalami cedera otot yang membuatnya absen sekitar 3 minggu yang membuatnya bahkan diragukan untuk final piala FA. Sebelumnya, para back tengah yang ada seperti Lissandro Martinez, Rafael Varane, Victor Rindelov, dan Jonny Evans semua sudah harus menepi dan tidak tersedia karena masalah cedera. Manager Eric Ten Hag bahkan harus memanggil pemain muda dari Akademi Willy Kambuala. Hasilnya, pemain berusia 19 tahun ini juga malah ikut-ikutan cedera membuat hanya Harry Maguire yang fit. Boss Belanda itu pun pada akhirnya harus memutar otak di dua laga sebelumnya dengan menurunkan gelandang bertahan Casemiro sebagai back tengah dadakan untuk mendampingi Maguire. Sekarang masalah menjadi makin pelik karena ternyata Maguire juga mengalami cedera otot yang memaksanya harus absen sekitar 3 pekan, habis sudah semua back tengah yang dimiliki Manchester United. Lantas siapa dong back tengah nanti di laga melawan Crystal Palace? Jangan bilang Bruno Fernandes dipaksa main sebagai back tengah dadakan seperti yang dilakukan. Eric Ten Hag di laga melawan Liverpool di piala FA beberapa waktu lalu. Ada juga opsi Scott McTominay yang mungkin akan bermain sebagai back tengah bersama Casemiro. Jika keduanya fit atau sang manajer akan memanggil pemain dari Akademi untuk menambah kedalaman squad. Dengan masalah besar pada pertahanan seperti musim ini, gak mengejutkan jika salah satu prioritas Jim Redklic di jendela transfer musim panas mendatang adalah merombak pilihan di lini belakang. Sebagai gantinya, beberapa nama telah dikaitkan dengan minat dari Dredeville seperti Gerard Braithwaite dari Everton, Alessandro Bastoni dari Inter Milan, Jean-Claire Todibo dari OGC Nile, dan lainnya. Eric Ten Hag komentari potensi Arne Slott merapat ke Liverpool Manager Manchester United, Eric Ten Hag memberikan komentar terkait potensi kedatangan Arne Slott di Liverpool di musim panas mendatang. Dalam sebuah wawancara dengan via PlayNL, Eric Ten Hag ditanyai tentang rekannya sesama pelatih asal Belanda yang akan pindah ke Premier League musim panas ini. Ini fantastis untuknya, kata Ten Hag tentang Slott. Ini adalah konfirmasi dan pengakuan atas kualitasnya, ini juga fantastis untuk sepak bola Belanda. Ketika ditanya apakah ia telah mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Slott, Ten Hag menjawab, Tidak. Anda selalu dapat memberi selamat kepada saya, tetapi yang paling tepat adalah melakukannya di akhir musim ketika itu benar-benar resmi, katanya. Selama menangani Azad Alkmaar dan Feyenoord, Slott menghadapi Ajax asuhan Ten Hag sebanyak empat kali sebagai manager dan masing-masing tim meraih dua kemenangan. Menariknya Azad yang dilatih Slott meraih dua kemenangan atas Ajax pada musim 2019-2020, tetapi Feyenoord dikalahkan dua kali di The Klayseker pada tahun terakhir Ten Hag di Amsterdam, sebelum bergabung dengan United pada musim panas 2022. Ten Hag mungkin tidak akan ada untuk melanjutkan persaingan dengan Slott di Inggris, di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depannya di United. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!